Outlook perekonomian Indonesia diperkirakan tetap dalam koridor positif. International Monetary Fund, IMF, bahkan memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara dengan PDB berdasar Purchasing Power Parity terbesar ke-6 di dunia pada 5 tahun mendatang. International Monetary Fund memproyeksikan perekonomian Indonesia akan terus melanjutkan pertumbuhan. Produk domestik bruto diperkirakan terus meningkat dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Di tahun 2023, PDB Indonesia atas dasar Purchasing Power Parity bahkan diperkirakan menjadi yang terbesar ke-6 di dunia dan hanya lebih kecil dari Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, serta Jerman. Dalam outlook IMF, Indonesia akan tetap menjadi satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam 10 besar PDB Purchasing Power Parity. Di tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 7 dengan PDB PPP 3,5 triliun dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan proyeksi peningkatan PDB Indonesia salah satunya seiring dengan efek kebijakan pemerintah yang dampaknya secara penuh akan terasa lima tahun mendatang. Pertumbuhan konsumsi masyarakat yang semakin membaik diperkirakan menjadi salah satu modal karena lebih dari 50 persen PDB Indonesia ditopang oleh konsumsi. Ekonomi tanah air di Tengah Rai juga akan didorong oleh dampak dari program perbaikan kemudahan berusaha dan iklim investasi serta banyaknya proyek infrastruktur yang telah selesai.